Sidang paripurna DPRD dina agenda kedal janji opat pimpinan DPRD Kebupaten Cianjur dilakonan Poy Jumah Berang, Ketua Turta Wakil Ketua DPRD di Rojongku Eksekutif Nargetgen penguangunan di Kebupaten Cianjur bisa walah teratepikasi klukna. Dipimpin ku Kepala Pengadilan Negeri Cianjur, Teguh Sarosa, agenda kerasumpah janji opat orang pimpinan DPRD Cianjur dilakonan di Rohang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur Jumah Berang. Bari diluhan ku PLT Bupati Herman Suherman turta Pejabat Penting Sejena eta Pelantikan Teh Lumangsung Hidmat, Ganja Ramadhan di Praksi Gerindra resmi dilantik salaku Ketua DPRD Kabupaten Cianjur periode 2018-2024 jeng tilurang unsur pimpinan Dewan Sejena di Praksi Golkar PKS Jeng Nasdem. Tilo Anggota Anungalunggu Korsi Wakil Ketua Dewan yeta Dede Nasihin di Praksi Partai Golkar Abdul Aziz di Praksi Partai Nasdem turta Wilman Singawinata di Praksi PKS. Eta putusan teluyukana surat putusan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat kana jawaban surat pedaran ngaran pimpinan Dewan Anu Nyangking Sorapangreana dina pemiluan wanyar kaliwat. Dian tiketu ngaran pimpinan diajukan dumasar kana rekomendasi Saban Parpol Anu Nyangking Sorapangreana. Ketua DPRD Ganja Ramadhan Mepelingan Sangkan Sakumna Anggota Legislatif serta Eksekutif Sangkan Lewih Mutamaken Kepentingan Masyarakat di Saluhurun Kepentingan Pribadi Jenggolongan bikin kemajuan Cianjur. Khususnya Cianjur ya kalau saya lihat mungkin saya dari 5 tahun kebelakang saya belum duduk di DPRD mungkin kan pembangunannya yang harus diperbaiki pendidikan, kesehatan itu yang menurut saya krusial tapi mudah-mudahan DPRD sekarang 4 pimpinan di DPRD bersama Eksekutif Bupati mungkin masih PLT Bupati si negritasnya akan lebih unggul mungkin mensejahterakan masyarakat. Di seiringan ETA Wakil Ketua DPRD Dede Nasihin optimis dina mangsa jabatanenah 5 tahun keharap bakal ngaronjatkan perekonomian masyarakat Cianjur ngaliwatan prioritas penguangunan jalan tepikasi klukna. Sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan dalam perubahan RPJMD tahun 2018-2019 kemarin bahwa fokus kita kepada infrastruktur tentunya infrastruktur ini bukan hanya infrastruktur jalan jembatan tetapi seluruh infrastruktur yang ada di Kabupaten Cianjur terlebih Cianjur saat ini IPM terendah di Jawa Barat oleh sebab itu kami dengan eksekutif, dengan Bupati anggaran ke depan Kabupaten Cianjur besar maupun kecil itu harus berdampak terhadap penguasaan dan peningkatan IPM di Kabupaten Cianjur. Di antikitu opat pimpinan DPRD pinili nargetgen ngawawegan peran Dewan Dina Pamerantahan biken ngawangun Cianjur anului HD Kucara Umajak ke sakumna anggota biken ngawawegan komitmen muatan sinergitas sangkan rancang gawe sakumna pihak bisa silih jejehgen. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman nalikan nyorang padung dengan jeng opat pimpinan DPRD miharap satu tas etap para pimpinan DPRD Cianjur Tedi Istrenan rancang gawe Dewan bisa segancangna di Paju secara optimal turutama yang boga sinergitas di pemerintah daerah piken pangwangunan jagana. Kukituna wakil rakyat bisa namploken kontribusina secara maksimal piken pangwangunan sagem lengna atas nama masyarakat Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV